Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa 9 pendaki yang terjebak di puncak Gunung Berapi Gamalama di Ternate, Maluku Utara, Jumat kemarin berhasil dievakuasi. Evakuasi tersebut dilakukan di tengah kondisi Gunung Gamalama yang masih menyemburkan abu vulkanik. 6 dari 9 pendaki yang terjebak di Gunung Gamalama pada hari Kamis lalu dirawat di Rumah Sakit Umum Casan Basuri di Ternate. Mereka menderita luka yang cukup serius, sementara 3 pendaki lainnya sudah diperbolehkan pulang. Salah satu pendaki, Fajri, mengatakan saat itu ia dan temannya berada dalam tenda, lalu terdengar suara letusan dan mereka langsung melarikan diri. Namun ia terkena bebatuan di beberapa bagian tubuhnya. Melari lompat di batang-batang pohon itu, batu melayang batu, batu melayang. Terus, jadi setelah melayang kan dia pagi di belakang dengan kaki, batu-batu besar nih. Habis itu apa, kabut, abu. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menjenguk ke enam korban. Ia berjanji mengurus seluruh biaya rumah sakit dan membantu pendidikan mereka. Hingga Jumat sore, Gunung Gama Lama masih mengeluarkan abu vulkanik hingga mencapai sekitar 700 meter dari permukaan laut. Akibat abu vulkanik ini, kuota Ternate diselimuti kabut hingga mengganggu penglihatan. Gunung api ini Kamis Malam meletus dan mengejutkan masyarakat di kota Ternate. Pos pengamatan Darno Lamane mengatakan terjadi dua kali letusan dari gunung setinggi 1.700 meter ini. Dan hingga saat ini, status Gunung Gama Lama masih waspada. Sawaludin dan Sudirman melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Sementara itu, pasca erupsi Gunung Gama Lama, jalur penerbangan yang menuju ke Ternate, Maluku Utara mengalami gangguan. Sejumlah maskapai penerbangan tidak dapat menuju Ternate karena Bandara Sultan Babulah terhalang abu letusan Gunung Gama Lama. Ratusan penumpang dari dua maskapai penerbangan nasional, yaitu Garuda Indonesia Airlines dan Lion Air yang melayani rute Jakarta Ternate, kemarin tidak dapat mendarat di Bandara Sultan Babulah Ternate karena tertutup abu letusan Gunung Gama Lama. Kedua maskapai penerbangan tersebut terpaksa transit di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Para penumpang terpaksa dihinapkan di hotel dan bila telah memungkinkan, mereka akan diberangkatkan ke Ternate pada Sabtu ini.